Intro Halo Tribuner, jumpa lagi di Wisata Lampung Wisata Lampung kali ini sedang berkunjung ke Puncak Nirwana Lampung Puncak Nirwana Lampung merupakan wisata alam terbaru di Kota Bandar Lampung Lokasi tepatnya ada di Kupang Jernih, Sukaramedua, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung Puncak Nirwana Lampung ini baru resmi buka sejak awal tahun 2023 Dinamakan Puncak Nirwana karena menurut sang pemilik, Nirwana memiliki makna yang indah Pada kenyataannya, Puncak Nirwana Lampung ini memang memiliki potensi wisata berupa panorama alam yang menakjubkan di lereng perbukitan hijau Suasana berwisata di Puncak Nirwana Lampung ini cocok sekali untuk hiling lho Udaranya masih sangat segar dihirup Selain itu, nuansanya juga tenang dan tidak berisik Sebab jauh dari lalu-lalang kendaraan lewat Oke Tribuner, sekarang kita sembari nunggu hujan nih Lagi gerimis kebetulan disini kita makan pempek dulu nih Kita dapat dari kantin yang di atas Jadi di kantin itu ada pempek Terus ada juga pop mee Jadi kemudian minuman-minuman Tribuners Dan bisa sambil menemani suasana liburan disini Tribuners Karena disini suasananya sejuk lalu asri Apalagi kalau hujan seperti ini sebenarnya itu lebih Lebih syadu sebenarnya Tribuners Jadi untuk pempeknya ini masih anget nih Oke kita makan ya Ini pempeknya enak banget Empuk Lamput gitu Tribuners Dan Ikannya itu berasa Di dalamnya tadi ada telur Aku cobain yang isi telur ya Ini ada lagi Terus ada yang pempek biasa nih Oke setelah ini Kita akan lanjut jalan-jalan lagi Tribuners Kita akan tunjukin Tribuners Keindahan di wisata puncak Nirwana Lampung ini Saat hujan turun Nuansa syahdu akan semakin terasa Pengunjung bisa lebih tenang Mendengar suara gemersik air Yang menyentuh ranting-ranting pohon Saat sore hari Pengunjung bisa melihat adanya kabut turun dari bukit Kabut yang menyelibuti lereng Memperkuat kesegaran nuansa Di wisata puncak Nirwana Lampung ini Pengunjung bisa menikmati panorama indah tersebut Dengan duduk santai di gazibu bambu Bisa pula sembari duduk relax Dengan bersandar di atas empuknya sofa bin bag warna-warni Yang tersedia di pinggir balkon Balkon dengan sofa bin bag tersebut Menjadi spot favorit pengunjung untuk bersuap foto Sebab selain bisa melihat panorama alam lebih dekat Juga akan terasa sensasi layaknya di tepi jurang Fasilitas lain yang dimiliki adalah taman Spot foto, toilet, musola, serta kantin Masih ada dua aula yang biasa disewakan sebagai tempat mengadakan kegiatan Area taman bisa dijumpai pada halaman depan di wisata puncak Nirwana Lampung ini Taman tersebut beralaskan rumput dan terdapat beberapa tempat santai berwarna-warni Sehingga bisa menjadi penyambut ceria bagi para pengunjung yang baru saja datang Di sekitar aula juga terdapat kolam ikan beserta meja dan buku santai Dengan kiasa langsung warna-warni di atasnya Kudapan pempek lezat betertami kuah hangat cocok menemani waktu bersantai Pempek ala puncak Nirwana ini sangat diminati lho Sebab teksturnya empuk dan terasa kita rasa ikannya dan tidak bawang Kuah cukai yang digunakan sebagai tambahan juga sangat kental lho Untuk bisa masuk ke wisata puncak Nirwana Lampung ini Tribuners cukup merogoh kocak 15 ribu rupiah saja per orang Sedangkan tarif sewa untuk melangsungkan kegiatan gathering atau sebagainya Dikenakan biaya sekira 300 ribu rupiah sampai 1,2 juta rupiah Biaya tersebut bisa dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhan Nah sekarang penasaran kan pengen cobain langsung sensasi udara segar di puncak Nirwana Lampung ini Halo Tribuners Sekarang kita sudah ada di spot foto yang paling favorit nih di puncak Nirwana Lampung Ini dia spot fotonya Suasananya benar-benar kita bisa lihat secara luas Manorama, lembah, dan perbukitannya di belakang Nah Tribuners kita bisa lihat disini ada beberapa beanbag nih Di sini Tribuners untuk santai langsung sambil menghadap ke arah panorama yang luar biasa ini Tribuners Di sini beanbagnya cukup berwarna-warni Terus ada meja juga nih Tribuners Oke kita akan kesana ya Oh kita duduk dulu deh coba Kita coba duduk di beanbagnya Nyaman banget nih Tribuners Jadi benar-benar siap dulu Tribuners Ini namanya feeling sembari menyatu dengan alam Tribuners Santai banget Dan Tribuners kalau mau mengadakan acara disini juga bisa ya Tribuners Jadi disini sekaligus juga dekat dengan aula Sebenarnya di titik itu dia aulanya Disana juga ada beanbag Nah sebelum kita mengarah ke aulanya Tribuners Kita akan lihat lagi disini untuk balkon yang kedua Letaknya lebih menjorok ke bawah Kita akan turun ke bawah Nah ini ada beanbag lagi nih Tribuners Kita bisa duduk-duduk disini Terus selain ada beanbag disini Oke Tribuners Sekarang kita sudah bersantai di balkon yang kedua nih Tribuners Jadi untuk di balkon yang kedua Letaknya agak sedikit menjorok ke bawah ya Jadi untuk panoramanya kita bisa melihat dari sisi yang sebelah sini ya Lebih dekat lagi dengan lembahnya Tapi kalau untuk secara luas Tribuners bisa lihat dari balkon yang di atas tuh Tribuners Kita bisa kantai disini ambil foto-foto Pokoknya senyaman mungkin lah disini ya Estetik banget kalau untuk foto ya Tribuners Wah bagus banget nih Bagus nih Tribuners Kalau untuk foto Nuansa-nuansa alamnya dapat banget Wah keren Oke Tribuners Kita sudah menuju kesini Kita udah tau di tempatnya Saatnya kita balik lagi ke atas ya Tribuners Oke ayo Nah Tribuners Ini adalah salah satu fasilitas yang ada disini nih Santai banget kan tempatnya Jadi ini adalah aula yang juga bisa digunakan untuk kumpul-kumpul Tribuners ada bin bagnya juga Terus kita juga bisa santai dengan lampu-lampu di atasnya Ini Tribuners kita sambil lihat kesana Ya kita juga masih tetap bisa lihat panorama dari sini Tribuners Dan selain disini kita akan lihat lagi ya fasilitas lainnya Untuk menuju kesana lokasinya memiliki akses yang mudah dijangkau loh Jadi Tribuners bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 Sebab kondisi jalan pun lebar dan juga mulus beraspal Jarak dari pusat kota Bandar Lampung sekira 8,7 km Oke Tribuners Oke Tribuners sekarang Saya sudah ada di Gazebo Di bagian tengah Di sini ternyata juga bisa lihat panorama nih lebih tinggi lagi Bahkan ya Tribuners Lebih luas Aku lebih suka di sini Karena lebih bisa luas ya untuk lihat lembahnya Terus lebih tinggi Aku suka lebih tinggi Sebenernya disana juga bagus Tribuners Tapi tergantung ke nyaman ini Tribuners Nyaman di sini atau nyaman di bawah Tribuners Tapi kalau untuk spot foto Aku rekomendasi di bawah Tribuners Tapi kalau untuk santai Aku merekomendasikan untuk di sini nih Tribuners Jadi Gazebo ini gratis Tribuners untuk yang ini Oke kita akan geser nih Tribuners Setelah Gazebo nih Gazebonya ada dua nih Terus kita akan geser ke sini Ini dia Musola Jadi nggak perlu khawatir Tribuners Di sini fasilitasnya cukup lengkap Oh ada musola Terus ada toilet juga Ada kantin di atas Oke lanjut ya kita akan melihat-lihat yang lainnya lagi Bila Tribuners menempuh dari Tugu Adipura atau Bundaran Gajah Sebaiknya pergi ke luar Bundaran menuju jalan Jenderal Ahmad Yani Kemudian ikuti jalan sejauh 650 meter Lanjut belok kiri ke jalan Walter Mongin Sidi Sejauh 450 meter belok kanan ke jalan Raden Saleh Mengikuti jalan sejauh 500 meter lalu belok kiri ke jalan Pangeran Emir Mohnor Kembali mengikuti arus setelah 1 kilometer belok kanan menuju jalan Pangeran Emir Mohnor 2 Lanjut belok kiri ke jalan Raden Saleh Raja Kusuma Yudha setelah 300 meter Lanjut sejauh 1,6 kilometer belok kanan menuju jalan Wan Abdurrahman Setelah sejauh 2,3 kilometer belok kiri menuju jalan Kadeng Tihang Lanjut belok kiri lagi setelah sejauh 1,1 kilometer Lalu belok kembali ke kiri setelah 350 meter Maka akan sampai di wisata Puncak Nirwana Lampung setelah 150 meter pada sisi kiri jalan Tribuner juga bisa melihat lokasi Lokasinya di Maps lho Mudah kan? Untuk jam rasionalnya Puncak Nirwana Lampung ini buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore Nah Tribuner kita sudah berkeliling di area bawah Sekarang kita menuju ke area depan nih Tribuner Area depan ini ada taman dengan tempat duduk santai nih Tribuner Dan taman ini cukup hijau dan juga full color Tribuner Ada beberapa lampu yang melilit di pohon ini Kemudian ada beberapa kotak sampah disini juga dan berumput hijau disini Tribuner Kita akan lihat nih Tribuner Ada juga tangga Tangga menuju ke atas Tribuner bisa jalan-jalan bisa explore lebih lanjut lagi nih untuk foto-foto disini di Tribuner Nah itu dia ya untuk meja dan juga kursi santai disini kita dekati ya Nah oke ini santai banget ya Tribuner Dan di belakangnya itu ada aula Terus ini ada banner puncak Nirwana Lampung bisa juga foto disini Tribuner Ada beberapa tangga berwarna-warni juga Oke kita menuju ke sana ya Nah Tribuner kita udah capek ya jalan-jalan dari bawah ke atas dari atas ke bawah Kita udah lihat keliling dan bener recommended untuk rekreasi bersama keluarga untuk healing ya Tribuner Karena disini tempatnya cukup santai dan juga sejuk lalu tenang Tribuners Oke jadi Tribuner jangan lupa mampir ke puncak Nirwana Lampung Lokasinya ada di Jalan Kading Tihang di Batu Putuk ya di kota Bandar Lampung Tribuner bisa melihat maps dan untuk jam operasionalnya mulai buka pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore Untuk tarif masuknya itu di bandrol tiket masuk 15.000 rupiah saja Tribuner Baiklah Tribuner sampai jumpa di Tribuner Lampung Travel selanjutnya Intro